Hai halo salam sejahtera Malaysia selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi yang saya amat hormati semua Tuan-tuan dan puan-puan hari ini penantian pengeluaran KWS video poin kosong penantian pengkreditan BKM fase ketiga Ramai golongan B40 disana di luar sana bahkan semua yang menonton video ini menantikan pengkreditan Bantuan-bantuan kerajaan ini dan pelaksanaan pengeluaran KWS video poin kosong yang belum ada kata putus sehingga hari ini Tuan-tuan dan puan-puan bulan September bulan yang paling dinantikan golongan B40 bulan yang sangat dinantikan Keputusan KWS video poin kosong pun dinantikan pada bulan September tarik bayaran BKM fase ketiga pun dinantikan bulan September Dan banyak lagi bantuan yang boleh dibuat permohonan pada bulan September Contohnya BMT RM600 bantuan peranti siswa 2.0 khas B40 bantuan JKM Bantuan ibu bersalin RM450 untuk khas rakyat negeri Sarawak Bantuan bingkas langor dan banyak bantuan Seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda info pkg bantuan di seluruh Malaysia di seluruh negeri Tuan-tuan dan puan-puan pada bulan September ini Keputusan paling anda nantikan adalah tarik bayaran BKM fase ketiga Dimana ada yang mengatakan BKM fase ketiga RM150 Penerima kategori B40 RM150 akan terima pada 1 September Betulkah tidak? Ada juga yang mengatakan bahwa pengkreditan BKM fase ketiga pada akhir bulan September Tuan-tuan dan puan-puan tidak kisahlah bila tarik bayaran BKM fase ketiga Yang penting fase ketiga akan dibayar, dikreditkan pada bulan September Dan ini yang dinantikan oleh terutamanya pengguna BSN Dimana pengguna BSN akan terima bayaran terawal Seperti package bantuan sebelum ini Ataupun seperti BKM fase pertama dan fase kedua Jadi tuan-tuan dan puan-puan Jangan risau tetap akan dibayar BKM fase ketiga Pengkreditan BKM fase ketiga itu untuk golongan B40 Dan semua yang berkelayakan untuk terima bayaran BKM fase ketiga Berkenan dengan pengeluaran KDBLESP 2.0 pula Admin sangat setuju jika kerajaan lancarkan permohonan KDBLESP 2.0 pada 1 September Nah sebab sudah berapa lama kerajaan menuntut pengeluaran terakhir ini Walaupun sebelum ini ramai yang ingin membuat pengeluaran RM10K Yang pengeluaran lalu, pengeluaran khas RM10K single payment yang lalu Dimana kerajaan dan beberapa rakyat Ataupun beberapa public figure yang telah membuat kenyataan Sehinggakan kerajaan meluluskan pengeluaran KDBLESP Nah sehinggakan pengumuman daripada Menteri Keuangan Mereka telah meluluskan pengeluaran RM10K single payment yang lalu Nah menangkala pada hari ini pula ramai Seperti biasa situasi yang sama Rakyat masih ingin membuat pengeluaran KDBLESP terakhir Nah mereka kata KDBLESP 2.0 Ataupun RM10K fasa kedua Jadi admin sangat setuju jika fasa kedua RM10K dilancarkan permohonannya pada 1 September Dan akan dibayar pada bulan Oktober mungkin Nah itu adalah cadangan admin dan admin setuju jika kerajaan buat begitu Sebab kita tahu ramai di luar sana termasuk yang menonton video ini pada hari ini Mungkin mereka ingin membuat pengeluaran untuk Untuk kesimbangan ekonomi di dalam keluarga Untuk beli keperluan dan banyak lagi duit untuk diguna Nah bukan untuk benda lain Saya percaya ramai di luar sana yang ingin membuat pengeluaran Karena sebab mereka ingin buat pembayaran yang tertunggak Nah untuk membeli marah makanan di rumah Apapun kepada mereka di luar sana yang menantikan Teruskan bekerja, teruskan mencari sumber pendapatan Supaya nanti jika diluluskan pengeluaran itu Anda boleh buat simpanan di dalam ekon bank Anda Apapun kita tetap menantikan pengeluaran RM10K Dan saya cadangkan pada 1 September adalah tarik yang sesuai Untuk permohonan KDBLESP RM10K Walaupun belum rasmi daripada kerajaan Tapi itu adalah cadangan admin untuk semua Dan penerima BKM fasa ketiga Belum ada tarik rasmi diumumkan Tetapi apa berita baiknya yang admin boleh kongsikan BKM fasa ketiga akan tetap dikreditkan pada bulan September Jadi itu sejak perkongsian hari ini Semoga Anda dalam keadaan yang baik Terima kasih semua sudah subscribe channel ini Sudah support channel ini Kepada subscriber yang baru maupun yang lama Saya ingin mengucapkan ribuan, ribuan, ribuan Terima kasih Semoga Tuhan merahmati Anda Terima kasih Malaysia kerana menonton Hai, halo, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan Dan puan-puan semua yang menonton video ini Selamat datang ke channel ini Khas untuk info package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Jadi untuk semua keluarga Malaysia Ada satu info menarik khas untuk Anda hari ini Bagi penerima BKM Kita tahu September adalah tarik pembayaran Untuk pengkreditan, pembayaran, agihan Bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ketiga Jadi ada satu bantuan yang saya ingin kongsikan Kepada B40 hari ini Saya boleh katakan ini adalah bantuan tambahan B40 Walaupun jumlahnya tidaklah banyak mana Tetapi RM150 cukup untuk Membeli barang makanan untuk beberapa hari Ataupun apa saja yang penting 150 itu adalah duit bantuan tambahan untuk B40 Puan-puan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi Yang saya amat hormati Terdapat bantuan RM150 untuk golongan B40 pada bulan September ini Bantuan ini adalah khas untuk B40 penerima BKM Fasa ketiga Di samping itu bulan akan datang Bulan-bulannya akan datang Bantuan JKM sentiasa terbuka untuk Anda membuat permohonan Banyak bantuan di kerajaan kita Di kerajaan Malaysia yang dilaksanakan Cuma ramai yang tidak tahu dan Tidak tahu cara membuat permohonan Contohnya Bantuan JKM Bantuan BIB Bantuan Peranti Siswa Dopein Kosong BMTRM 600 Baru-baru admin ada juga buat berkenaan dengan bantuan banjir 2500 Jadi semua bantuan ini boleh dimohon Jadi kepada B40 Ada perkongsian hari ini untuk bantuan B40 RM150 Yaitu Untuk golongan B40 yang dikategorikan sebagai penerima BKM Fasa ketiga Apa bantuan RM150 ini Untuk pengetahuan Anda semua Bantuan RM150 ini adalah bantuan Kategori B40 Bujang Untuk penerima BKM Rupanya bantuan B40 RM150 ini adalah bantuan BKM Warga emas pun akan terima 150 Pada bulan Pada Fasa ketiga ini Dan seterusnya pada Fasa keempat Menangkala Bujang hanya terima pada Fasa pertama dan Fasa ketiga BKM Fasa ketiga BKM Fasa pertama Fasa ketiga Bujang akan terima Dua kali pembayaran saja Tidak akan terima pada keempat tempat Fasa pembayaran Bujang hanya Maksimum bantuan Bujang 350 Jadi Fasa pertama sudah terima 200 Fasa ketiga akan terima 150 Manakala isi rumah akan terima pada setiap Fasa Dimana Isi rumah 2500 ke bawah Mengikut jumlah anak Maksimum akan terima RM900 Jadi tuan-tuan dan puan-puan Tahannya kepada Anda yang akan terima bayaran BKM Tarik pengkreditan adalah pada bulan September Dijangkakan Mungkin akan dibayar pada hujung bulan Seperti BKM Fasa pertama Fasa kedua dikreditkan Pada tarik yang sama Yaitu pada hujung bulan Terima kasih telah menonton!